Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Rituan Asya Ramadhan Di sini saya akan Membuat sebuah tutorial Tutorial tentang work cycle Yaitu Dimana Sebuah animasi Berjalan pada sebuah karakter Seperti ini Disini Itu adalah Untuk work cycle sendiri Terdapat 3 pergerakan 3 pergerakan utama Itu disini Terdapat Ini adalah sebuah gambar Yaitu Gambar dimana ada karakter yang sedang Berjalan Ini adalah dasar dimana Pembuatan work cycle itu sendiri Pertama kita membuat sebuah Dua pergerakan Dua pergerakan utama Yang mana yaitu pergerakan ini Pergantian Pergantian antara pergerakan Kaki kanan yang berada di depan Dan kaki kiri yang berada di belakang Dengan pergerakan Kaki kiri yang berada di depan Dan kaki kanan berada di belakang Seperti itu Kemudian Kemudian di tengahnya Pergerakan lagi Dimana pergerakan ini Sangat penting ya Pergerakan utama yang sangat penting Yaitu dimana Sebagai Persiapan Dimana Dia akan mengganti Pergerakan berikutnya Kita disini bisa melihat Bahwa ketika kaki kanan Kaki kanan yang bergerak ke depan Kemudian dia mau berpindah Kaki kiri yang mau bergerak ke depan Kaki kanan yang tadi itu Sebagai tumpuan Disini sebagai tumpuan Sebagai tumpuan Dan kemudian kaki kiri Dia akan maju ke depan Maju ke depan Seperti Ini ya Ya kita mulai saja ya Untuk mutikannya Disini saya sudah mempunyai karakter ya Karakter Animasi Yang sudah di Raging tertunya ya Kedua Yang sudah saya terangkat tadi Pada Working Cycle Terdapat tiga komponen yang penting Pergerakan yang penting Itu Disini saya sudah mempunyai pergerakan yang satu Yaitu Kaki kanan di depan Ya Eh kaki Mohon saya Kaki Ya kaki kanan Kaki kiri di depan Mohon saya Kemudian Kaki kanan Apa namanya Kaki Kanan di belakang Oke Kita seleksi Tekan A Untuk seleksi semuanya Kemudian Kemudian kita lock load Kita Tekan I Untuk Untuk Kita Disini saya membuat sebuah Automatic Automatic Itu ya Automatic keyframe Yang disini kita pilih Lock load Yaitu location and rotation Kemudian Kita Klik Tombol merah disini Yaitu untuk mengaplikasikan keyframe Kita pilih Yaitu kita tekan Tombol I Oke 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 Misal Automatic Dia akan Membuat Lokasi dan rotasi Keyframe Ya Kemudian Kita copy Dan pada frame 15 Kita paste dengan posisi Pergerakan berbeda Kita Tekan Tombol I Lagi Disini kita mempunyai Dua Apa namanya Dua pergerakan Sudah mempunyai Dua pergerakan Untuk Tombol 3 Disini Yaitu kita Seperti Membuat Seperti flip Ya Flip Pada Flip bone Flip pergerakan Pada animasi Yang mana ketika tadi Posisi awal disini Dan kemudian Saya copy Dan pada frame 15 Saya Paste Yaitu adalah paste Dengan Pergerakan berbeda Disini ada dua paste ya Yang disini adalah paste Pada posisi yang sama Seperti contoh Saya meng-copy ini ya Pergerakan ini Kemudian Kita ubah Kita paste Di frame 21 Dia akan Dia akan Berada Pot deposit yang sama Ya Lihat ya Tapi ketika saya Ketika saya Menggunakan Paste yang disebelahnya Sini Dia akan Beruah pada Pergerakan yang berbeda Ya Bisa dilihat kan Seperti itu Kemudian Kemudian disini Saya Berpindah pada Frame 8 Dimana Posisi kaki Sejajar Oke disini Saya membuat Sebuah posisi yang Ketiga Ini saya membuat Pergerakan kaki Seperti ini ya Kita hapus Keyframe Keyframe nya Pilih Pause Kemudian Clear Transform Kita hapus Seperti ini Pada Kaki kanan juga Kita hapus Pause Clear Oke Kemudian Karena tadi Posisi kaki kiri Yang berada di depan Berarti Pada Pergerakan Pergerakan Ketiga ini Yaitu adalah Posisi kaki kiri Sedang Menjadi Tumpuan Ketika dia Mau berpindah pada Posisi yang Berikutnya Langsung saja Saya mengubah Mengubah Posisi kaki Tekan R Untuk Rotation Oke Dan posisi Badan Badan Agak Lebih tinggi Seperti ini Cukup Dia Agak Tegap Kemudian Kemudian Posisi kepala Kita buat Bergerak Kita Pindah Kita rotasi Oke Kemudian Posisi tangan Kita buat Dia Seperti ini Terima kasih ketika sudah kita seleksi semua nanti kita tekan tombol i pada keyboard ini berjalan kita membuat sebuah langkah pertama kita bisa lihat disini sudah mulai dari pergerakan pergantian oke kemudian kita makan ya kita copy lagi disini tekan pada drop sheet kita tekan spasi klik kanan maaf kita block saja ya tekan B pada keyboard kemudian tekan klik apa namanya klik kiri oke oh maaf kita ulang lagi kita copy saja pergerakannya kita copy kemudian pada frame 30 kita paste pergerakannya tanpa mengubah posisi kaki oke kita paste oke kita seleksi semua tekan upper keyboard untuk menyeleksi dan tekan tombol i oke oke ya pada kemudian pada pergerakan ini kita juga meng-copy kemudian pada keyframe 22 ya 22 dan 23 kita paste dengan pergerakan kaki yang berbeda oh maaf kita seleksi kemudian kita copy pada keyframe 22 kita paste dengan pergerakan kaki yang berbeda kemudian kita kita tekan tombol di pada keyboard ya animasi berjalanan sudah jadi ya saya mempunyai tips untuk memperhalus pergerakannya yaitu kita gunakan kita memanfaatkan memanfaatkan sebuah grab editor pada blender ya disini sangat rumit sekali terdapat diagram-diagram yang mungkin orang awam orang awam itu sangat memingungkan disini saya juga sangat sebenarnya saya sudah tahu tapi tetap saja tetap saja disini saya tetap masih harus banyak belajar tentang tentang grab editor disini karena disini sangat penting untuk dalam animasi untuk memperhalus pergerakannya timing dan spasinya di kita perhatikan kemudian spas and street dalam pergerakan 12 prinsip animasi ini sudah melakukan spas and street kemudian kemudian timing dan spacing oke saran saya untuk umur halusnya yaitu pilih disini saja kita bisa mengatur pergerakannya disini untuk memperhalusnya atau kita pilih langsung disini ada sebuah apa namanya printer memberikan apa namanya seperti modifier atau kelebihannya yaitu secara otomatis kita bisa membuat pergerakannya smooth dengan menggunakan interpolation mode linear seperti ini ya ini masih terdapat pergerakan yang ganjil ya karena apa namanya terdapat perpindahan frame dari depan dari belakang ya kita lihat ini garisnya dari belakang dia berpindah dia berpindah ke depan lagi seperti itu ya sekian dari saya bila terdapat kekurangan dalam saya salah dalam saya berkata saya minta maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati